Saksi Mata Senogumira Ajidharma Saksi Mata Saksi Mata itu datang tanpa mata Ia berjalan tertati-tati di tengah ruang pengadilan dengan tangan merabara bau darah Dari lubang pada bekas tempat kedua matanya mengucur darah yang begitu merah Bagaikan tiada warna merah yang lebih merah dari merahnya darah yang mengucur perlahan-lahan Dan terus menerus dari lubang mata itu Darah membasahi pipinya, membasahi bajunya, membasahi celananya, membasahi sepatunya Dan mengalir perlahan-lahan di lantai ruang pengadilan yang sebetulnya sudah dipel bersih-bersih dengan karbol Yang tercium oleh para pengunjung yang kini menjadi gempar dan berteriak-teriak dengan emosi meluap-luap Sementara para wartawan yang selalu menanggapi peristiwa mengemparkan dengan penuh gairah Segera memotret saksi mata itu dari segala sudut sampai menunggung-nungging Sehingga lampu kilat yang keredap membuat suasana makin panas Terlalu edan Sadis Bapak Hakim yang mulia Yang segera tersadar Mengutuk-ngutukan palunya Dengan sisawi bawahnya yang masih ada Ia mencoba menenangkan keadaan Tenang saudara-saudara, tenang Siapa yang mengganggu jalannya pengadilan Akan saya usir keluar ruangan Syukurlah para hadirin bisa ditenangkan Mereka juga ingin segera tahu apa yang sebenarnya telah terjadi Saudara saksi mata Saya pak Di mana mata saudara Diambil orang pak Diambil Saya pak Maksudnya dioperasi Bukan pak Diambil pakai sendok Hah? Pakai sendok? Kenapa? Saya tidak tahu kenapa pak Tapi katanya mau dibilang Tengkleng Dibikin Dibikin Tengkleng Terlalu Siapa yang bilang? Yang mengambil mata saya pak Tentu saja Bego Maksud saya Siapa yang mengambil mata saudara pakai sendok? Dia tidak bilang siapa namanya pak Saudara tidak tanya Bego Tidak pak Dengar baik-baik Bego Maksud saya Seperti apa rupa orang itu? Sebelum mata saudara Diambil dengan sendok Yang katanya untuk dibuat Tengkleng Atau campuran Sob kambing Barangkali Mata saudara masih ada Di tempatnya kan? Saya pak Jadi Saudara melihat Seperti apa orangnya kan? Saya pak Coba ceritakan Apa yang dilihat Mata saudara Yang sekarang mungkin Sudah dimakan Para penggemar Tengkleng itu? Saksi mata itu Diam sejenak Segenap pengunjung Di ruang pengadilan Menahan nafas Ada beberapa orang pak Berapa? Lima pak Seperti apa mereka? Saya tidak sempat Meneliti pak Habis mata saya Keburu diambil sih Masih ingat Pakaiannya Barangkali Yang jelas Mereka berseragam pak Ruang pengadilan Jadi riu kembali Seperti dengungan Seribu lebah Hakim mengetuk-ngetukan Palunya Suara lebah Menghilang Seragam tentara Maksudnya Bukan pak Polisi Bukan juga pak Hans Berangkali Itu loh pak Yang hitam-hitam Seperti di film Mukanya ditutup Iya pak Cuma kelihatan matanya Ah saya tahu Ninja Ninja kan Nah itu pak Ninja Mereka itulah Yang mengambil mata saya Dengan sendok Lagi-lagi hadirin ribut Dan saling bergunjing Seperti di warung kopi Lagi-lagi bapak hakim Yang mulia Mesti mengetuk-ngetukan Palu Supaya orang banyak Itu menjadi tenang Darah masih menetes Perlahan-lahan Tapi terus menerus Dari lubang hitam Bekas mata Saksi mata Yang berdiri Seperti patung Di ruang pengadilan Darah mengalir Di ruang pengadilan Yang sudah dipel Dengan karbol Darah mengalir Memenuhi ruang pengadilan Sampai luber Melewati pintu Menuruhi tangga Sampai ke halaman Tapi orang-orang Tidak melihatnya Saudara saksi mata Saya pak Ngomong-ngomong Kenapa saudara Diam saja Ketika mata saudara Diamil dengan sendok Mereka berlima pak Saudara kan bisa Berteriak-teriak Atau melempar Barang apa saja Didekat saudara Atau ngapain kek Supaya tetangga Mendengar dan menolong saudara Rumah saudara kan Digang kumo Orang berbisik Di sebelah rumah saja Kedengeran Tapi kenapa Saudara diam saja Habis Terjadinya dalam mimpi Sipak Orang-orang tertawa Hakim mengetuk lagi Dengan marah Coba tenang sedikit Ini ruang pengadilan Bukan sirimulat Ruang pengadilan itu Terasa sumpek Orang-orang bergeringat Namun mereka Tak mau beranjak Darah di halaman Mengalir sampai Ketempat parkir Hakim meneruskan Pertanyaannya Saudara saksi mata Tadi mengatakan Terjadi di dalam mimpi Apakah maksud saudara Kejadiannya Begitu cepat Seperti dalam mimpi Bukan pak Bukan seperti mimpi Tapi memang Terjadinya dalam mimpi Itu sebabnya Saya diam saja Ketika mereka Mau menyendok Mata saya Saudara serius Jangan main-main ya Nanti saudara saya Nanti saudara Harus mengucapkannya Di bawah sumpah Sungguh mati Saya serius pak Saya diam saja Karena saya pikir Tahu terjadinya Cuma dalam mimpi Saya malah ketawa-ketawa pak Waktu mereka bilang Mau dibikin tengkleng Jadi Menurut saudara Saksi mata Kenapa Pengambilan mata itu Hanya terjadi dalam mimpi Bukan hanya Menurut saya pak Memang terjadinya Di dalam mimpi Saudara kan bisa Bisa saja gila Loh Ini bisa dibuktikan pak Banyak saksi yang tahu Kalau sepanjang malam Saya cuma tidur Dan selama tidur Tidak ada orang Yang mengganggu saya pak Jadi terjadinya pasti Di dalam mimpi ya Saya pak Tapi Waktu terbangun Mata saudara Sudah tidak ada Betul pak Itu yang saya bingung Kejadiannya Di dalam mimpi Tapi waktu bangun Kok ternyata Betul-betul ya Hakim menggeleng-gelengkan kepala Tidak bisa mengerti Absur Gumamnya Darah yang mengalir Telah sampai ke jalan raya Apakah saksi mata Sudah tidak punya mata lagi Masih bisa bersaksi Tentu saja bisa Pikir Bapak Hakim yang mulia Bukankah ingatannya Tidak ikut terbawa oleh matanya Saudara saksi mata Saya pak Apakah saudara Masih bisa bersaksi Saya siapa Itu sebabnya Saya datang ke pengadilan ini Lebih dulu ketimbang Dokter mata pak Saudara saksi mata Masih ingat Semua kejadian itu Meskipun sudah tidak bermata lagi Saya pak Saudara masih ingat bagaimana Pembantaian itu terjadi Saya pak Saudara masih ingat bagaimana Mereka menembak Dengan serabutan Dan orang-orang tumbang Seperti pohon pisang Ditebang Saya pak Saudara masih ingat bagaimana Darah mengalir Orang mengerang Dan mereka yang masih Setengah mati Ditusuk dengan pisau Sampai mati Saya pak Ingatlah Semua itu baik-baik Karena Meskipun banyak saksi mata Tidak ada satupun Yang bersedia menjadi saksi Di pengadilan Kecuali saudara Saya pak Sekali lagi Apakah saudara saksi mata Masih bersedia bersaksi Saya pak Kenapa Demi keadilan Dan kebenaran pak Ruang pengadilan Jadi gemuruh Semua orang bertepuk tangan Termasuk Jaksa dan pembela Banyak yang bersurak-surak Beberapa orang Mulai meneriakan Yel-Yel Bapak Hakim yang mulia Segera mengetukan Palu wasiatnya Hus Jangan kampanye disini Ia berkata dengan tegas Sidang hari ini ditunda Dimulai lagi besok Untuk mendengar Kesaksian Saudara saksi mata Yang sudah tidak punya mata lagi Dengan sisa semangat Sekali lagi Ia ketukan palu Namun Palu itu patah Orang-orang tertawa Para wartawan Yang terpaksa menulis Berita kecil Karena tidak kuasa Menulis berita besar Cepat-cepat Memotretnya Klik 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 Bapak Hakim yang mulia Diabadikan Sedang memegang Palu yang patah Dalam perjalanan pulang Bapak Hakim yang mulia Berkata kepada sopirnya Bayangkanlah Betapa seseorang Harus kehilangan Kedua matanya Demi keadilan Dan kebenaran Tidakkah aku Sebagai hamba hukum Mestinya berkorban Lebih besar lagi Sopir itu Ingin menjawab Dengan sesuatu Yang menghilangkan Rasa bersalah Semacam kalimat Keadilan tidak buta Namun Bapak Hakim yang mulia Telah tertidur Dalam kemacetan jalanan Yang mencengkelkan Darah masih mengalir Berlahan-lahan Tapi terus menerus Sepanjang jalan raya Sampai kota itu Banjir darah Darah membatai Segenap losok kota Bahkan merayapi Gedung-gedung Bertingkat Sampai Tidak ada lagi tempat Yang tidak menjadi Merah karena darah Namun Ajaib Tidak seorang pun Melihatnya Ketika hari Sudah menjadi malam Saksi mata Yang sudah tidak Bermata itu Berdoa sebelum tidur Ia berdoa Agar kehidupan Di dunia yang Fana ini Baik-baik saja Adanya Agar segala sesuatu Berjalan dengan mulus Dan semua orang Berbahagia Pada waktu tidur Lagi-lagi Ia bermimpi Lima orang berseragam Ninja menjabut Lidahnya Kali ini Menggunakan catut Jakarta 4 Maret 1992 192 Terima kasih